Diabetes Diabetes merupakan penyakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius Jika tidak ditangani dengan baik, mengatur pola makan dan juga berolahraga Tentu harus dilakukan agar kadar gula darah dalam tubuh tidak meningkat Lantas bagaimana ya cara mengatur pola makan bagi orang dengan diabetes Dan apakah ada makanan yang harus dihindari? Dokter spesialis gizi klinik Samuel Utoro akan memaparkannya untuk Anda Selamat menyaksikan Penyakit diabetes melitus adalah penyakit gangguan metabolisme Metabolisme itu gangguan dari pembakaran gula Kenapa bisa terjadi orang diabetes? Karena dia ada satu hormon yang namanya insulin Itu kerjanya tidak optimal Bisa tidak optimal atau jumlahnya kurang Orang diabetes terjadi gangguan Satu jumlah kuncinya insulinnya kurang Atau Si lubang kuncinya itu ibaratnya karatan Jadi si kuncinya tidak bisa nempel, tidak bisa buka pintu Akhirnya gulanya di darah tinggi Kadar gula darahnya tinggi karena tidak bisa dipakai oleh sel Itu yang disebut namanya diabetes melitus Buah dikenal sebagai makanan yang sangat baik bagi tubuh Lantaran memiliki beragam kandungan vitamin Namun tidak bagi Anda yang memiliki kadar gula yang tinggi Lantas buah apa saja ya yang harus dihindari oleh orang dengan diabetes Semua buah boleh Asal tidak terlalu matang Kenapa? Karena derajat kematangan buah Itu menentukan kadar gula yang berada di dalam buah itu Artinya orang diabetes itu kan kadar gulanya yang mau kita kendalikan Jadi janganlah makan buah yang pertama terlalu matang Karena kalau buah terlalu matang, kadar gulanya sudah tinggi Pertama itu Kedua, kan tadi saya bilang harus karbohidrat kompleks Kompleks itu mengandung serat Jadi kalau makan buah, pilih buah yang seratnya tinggi Buah yang seratnya tinggi apa? Apel Pir Jeruk Tapi dimakan sama apa? Kalau apel, pir makan sama kulitnya Kalau jeruk, makan ampasnya Kenapa? Karena di kulit buah seratnya tinggi Jadi sebenarnya orang diabetes itu boleh makan buah apa saja Cuma satu yang tidak boleh Duren Karena apa? Karena orang kita makan duren pasti yang wangi Yang wanis sekali Itu yang tidak boleh Buah yang boleh buat orang diabetes adalah buah yang tidak terlalu matang Contoh, Anda mau makan pepaya Jangan pilih buah pepaya yang merah sekali Yang seperti itu Jangan terlalu matang Kemudian apa lagi? Pisang Pisang ini memang tinggi gula Tapi kalau Anda makan pisang yang masih ada hijau-hijau nya Kadar gulanya belum terlalu tinggi Buah yang paling direkomendasi buat penderita diabetes Alpukat Kenapa? Karena di dalam alpukat Ada kandungan lemak Lemak yang sehat Yang namanya asam lemak omega 9 Kemudian apalagi buah yang dianjurkan Apel Pir Tapi apel makan dengan kulitnya Karena kulit itu mengandung serat Penyerapan dari gula di dalam saluran cernak diganggu oleh serat yang ada di kulit apel Makan nanas? Boleh Boleh Tapi jangan nanas yang sudah terlalu matang atau nanas madu Buah salak? Boleh Seperti ini Boleh Tapi jangan makan salak gula pasir Tapi Kulit ari salaknya jangan dikupas Karena itu adalah serat Kemudian Anggur Boleh gak? Boleh Tapi jangan terlalu banyak Karena anggur kan manis Gulanya tinggi Berapa banyak? Tergantung kadar gula Darahnya orang tersebut Kalau dia tidak terlalu tinggi Sehari boleh 10 Itu buah-buahan yang boleh dikonsumsi Di tengah pandemi saat ini Meningkatkan kualitas imun tentu harus dilakukan Terlebih bagi Anda yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes Dan rentan terpapar oleh bakteri dan juga virus Lantas bagaimana mengatur pola makan bagi orang dengan diabetes Agar imunitasnya dapat tetap terjaga Makanan yang harus diperhatikan pada orang diabetes Ingat 4 J Pertama jumlah Jumlah makanan yang mengandung karbohidrat Jangan terlalu banyak Kemudian jumlah makanan yang mengandung lemak jahat Tidak boleh banyak juga Kenapa? Karena orang diabetes itu hati-hati Bukan sekedar kadar gula darah yang tinggi Tapi dia bisa terjadi yang namanya Kolesterolnya tinggi Triglyceridanya tinggi Nah ini yang bahaya Orang lupa hanya ngatur makan buat ngurunin gula Tapi makanan yang mengandalkan kadar lemak di tubuh dilupakan Jangan Jadi kalau orang ngatur makan buat orang diabetes Harus lengkap Lengkap dengan apa? Lengkap dengan makanan yang rendah lemak Lemak jahat dihindari Tapi lemak yang baik harus dikonsumsi Apa? Yang tadi saya bilang Asam lemak omega 9 Yang ada di mana? Minyak jaitun Minyak kanola Buah alpukat Tapi minyak-minyak ini bukan buat menggoreng Jadi buat apa? Buat diminum Kalau gak sanggup minum Dressing Mau makan buat di dress Sirem Pakai olive oil Nah Itu yang bagus Karena dia nanti Akan membuat insulinnya mudah bekerja Dua Jadwal Jadwal makan orang diabetes gimana? Orang diabetes makan minimal 5 kali sehari Kalau bisa 6 kali Tapi jumlahnya Tidak terlalu banyak Sedikit 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 Kenapa mesti 6 kali? 5 kali 6 kali Karena Orang diabetes Yang bahaya itu Gula darahnya ngedrop Gula darahnya rendah Jadi kita harus bikin Orang diabetes itu Kadar gula darah selalu stabil Nah Agar kadar gula darah selalu stabil Harus sering makan Tapi jumlah makanannya harus dikontrol Jangan berlebihan Yang ketiga Jenis Jenis makanan harus dipilih Dipilih yang bagaimana? Tidak makan gula Gula hanya boleh buat bumbu masak Karena kalau anda makan gula Anda kena diabetes Kadar gula darah pasti melonjak Kemudian yang gak boleh Makan lemak yang jahat Lemak jahat itu apa? Makanan digoreng Digoreng itu yang bagaimana? Yang digoreng dengan minyak sangat banyak Satu kali Bahan makanan yang direndam Atau istilahnya deep fry Jadi deep Dalam Dia ketutup sama minyak Hati-hati Itu asam lemak jahatnya Namanya asam lemak trans Akhirnya tinggi Kemudian yang gak boleh lagi apa? Yang gak boleh lagi adalah Makanan-makanan Yang menyembunyikan gula Apa maksudnya menyembunyikan? Jadi Ada jenis makanan kayak kue Keliatannya nikmat Gak keliatannya gak manis Gak ada gulanya Tapi mengandung tepung Tepung itu karbohidrat sederhana Artinya Dia akan mudah diserap Pada waktu karbohidratnya diserap Kada gulanya kan naik Jadi jenis makanannya Harus benar-benar kita atur Karbohidrat tidak berlebihan Lemak jahat Jangan dimakan Tapi lemak-lemak yang baik Harus kita makan Dan Jangan lupakan Makan sayur dan buah Kenapa? Karena di sayur dan buah Tinggi serat Serat itu akan mengganggu Penyerapan gula Di dalam saluran cernak Keempat Jurus masak Jurus masak gimana? Hindari menggoreng Yang bagus apa? Bakar Pepes Dibuat Sup Direbus Kalau mau numis Boleh Tapi numisnya gak pakai minyak Minyaknya belakangan Setelah diangkat dari Wajan panas Taruh di piring Dressing Minyaknya pakai apa? Yang tadi Olive oil Minyak jaitun Itu disiram Itu bagus Jadi Makanlah Selalu ingat Jumlah Jadwal Jenis Dan Jurus masak Saya dokter Dokter Samuel Utoro Spesialis Gisi Klinik Untuk hidup Lebih sehat Dan bugar Dime 해